Khusus pembelian dari Hatsudi kami, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan hadiah langsung berupa pocar belanja atau imani tanpa diundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini, saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dibudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Di Pras, channel yang melalui info-info seputar otomotif. Ini kembali saya berkunjung ke salah satu showroom Diatsu, dan tepatnya kita berada di Diatsu Pradana Raya Mobilindo yang ada di Serpong. Dan kali ini kita ditemani sama salah satu sales marketing ceweknya, kita bersama Kak Elvina. Nah, buat Kak Elvina, biar pada kenal nih, boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Di Pras. Oke, terima kasih Mas Pras. Kalau Bapak Ibu, perkenalkan saya Elvina. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui promo Diatsu terbaik, boleh hubungi kami di 0812-8805-5643. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, boleh datang langsung ke showroom Diatsu Pradana Raya Mobilindo yang beralamatkan di Rukotama Tekno Boulevard, Blok B nomor 1920, Serpong, Tangerang Selatan. Selain melayani penjualan mobil baru, kita juga melayani servis dan penjualan spare part. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan servis, boleh hubungi Elvina terlebih dahulu, agar Elvina bisa bantu untuk bukingkan jadwal servisnya. Jadi, saat Bapak Ibu datang ke bengkel, tidak perlu antri lagi dan menunggu lama lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang ada rencana pembelian mobil baru, boleh banget kita lagi banyak banget nih kebetulan promo menariknya. Yang pertama, untuk pembelian secara cash atau kredit, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan diskon spesial. Dan kita juga masih ada stoknik 2023. Bagi Bapak dan Ibu yang berminat, boleh banget nanti kita akan berikan diskon tambahan lagi. Tetapi, untuk stoknya terbatas, jadi Bapak dan Ibu harus cepat-cepatan. Dan yang kedua, kita ada promo DP ringan, DP mulai dari 10% saja. Contohnya, untuk mobil yang di samping saya ini, yaitu Dehasu Sigra, DP mulai dari 5 jutaan saja. Lalu, kita ada All New Aila, DP mulai 6 jutaan saja. All New Terios, DP mulai dari 10 jutaan saja. All New Xenia, DP mulai dari 10 jutaan saja. Dehasuroki, DP mulai dari 8 jutaan saja. Dan kita juga ada mobil komersil, yaitu Dehasu Grand Max, DP mulai dari 7 jutaan saja. Lalu, kita ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 2 jutaan saja. Bapak dan Ibu sudah bisa mendapatkan mobil terbaru dari kami. Ketempat, kita ada promo bunga mulai dari 0% untuk tenor 1 tahun. Dan itu sudah termasuk dengan asuransi All Risk. Dan kita juga ada promo bunga ringan lainnya di tenor 2-5 tahun. Jadi, untuk pembelian secara cash atau kredit kurang lebih sama saja, dikarenakan kita mempunyai promo bunga 0%. Lalu, yang kelima, kita mempunyai program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya, dengan Dehasu Baru boleh hubungi Elvina. Nanti Elvina akan bantu untuk prosesnya. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu berkeliling corum lagi, karena kita pastikan mobil lama Bapak dan Ibu bisa mendapatkan penawaran harga terbaik di sini. Dan untuk pembelian mobil barunya, Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon tambahan lagi jika tukar tambah di sini. Lalu, yang ke-6, Bapak Ibu bisa mendapatkan peri jasa servis sampai 50 ribu kilometer atau 30 bulan. Tentunya, ini akan meringankan biaya servis Bapak dan Ibu dikarenakan biaya jasanya sudah digratiskan. Lalu, kita ada layanan home service. Jadi, bagi Bapak Ibu yang tidak sempat datang untuk servis ke bengkel, kita akan kirimkan mobil home service. Jadi, bisa servis di rumah tanpa ada biaya tambahan. Lalu, yang ke-7, kita juga mempunyai layanan darurat 24 jam selama 3 tahun. Jadi, jika Bapak Ibu mempunyai kendala di lapangan, bisa hubungi kami, maka tim kami akan datang ke lapangan dan membantu selama 24 jam gratis. Dan yang terakhir, khusus pembelian dari Hatsudi kami, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau imani tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin test drive, boleh menghubungi kami, kami akan siapkan unit test drive-nya. Tetapi, jika Bapak Ibu tidak sempat untuk datang ke showroom untuk test drive, tenang saja, kita akan bawakan test drive-nya ke rumah atau kantor Bapak dan Ibu. Nah, kali ini kita bareng ke Elvina dari Dehatsu Pradana Raya Mobil Indo Serpong. Jadi, teman-teman tadi juga langsung disebutkan semuanya promo-promonya. Dan tentunya menarik semuanya. Dan bahkan, kalau teman-teman beli mobil Dehatsu di sini, itu bisa mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi. Itu berupa imani atau voucher belanja. Jadi, teman-teman yang cari mobil baru, khususnya Dehatsu, jangan ragu lagi, karena promonya banyak banget. Langsung hubungi ke Elvina, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini, tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit. Dan kali ini kita akan membongkar Dehatsu Sigra yang merupakan tipe terlaris juga ya. Ini adalah Dehatsu New Sigra tipe X-Manual 2024. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Apakah ada perubahan dari 2023-nya atau masih sama? Untuk itu, tanpa banyak lebar lagi. Langsung saja kita bongkar lebih dalam. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Dehatsu New Sigra ini ataupun Dehatsu tipe-tipe lainnya, teman-teman langsung cek di kolom deskripsi. Jadi, klik judulnya saja di bawahnya. Kita sudah lampirkan harga lengkap Dehatsu di bulan ini. Kita mulai bongkar ya untuk Dehatsu New Sigra tipe X-Manual 2024. Kita lihat di sini, dari di sini, namanya belum ada perubahan dari 2023-nya. Modelnya dia garis-garis horizontal. Di finishing warna black dove di bagian bawahnya. Di atasnya warna bodi untuk yang tipe X ya. Dan dilengkapi dengan emblem Sigra berwarna krom di bagian depannya. Dan kita lihat untuk detail dari lampunya, ini menarik ya. Karena yang tipe X pun, untuk lampu utamanya sudah LED multi-reflektor. Untuk lampu senjanya, sayangnya masih bau lamp halogen ya. Begitu pula dengan lampu senenya, dia masih bau lamp halogen. Dan untuk Sigra yang tipe X, dia sayangnya belum dilengkapi dengan fog lamp. Jadi, ada housing atau cover-nya saja tanpa fog lamp di depannya ini. Dan untuk bumper bawahnya, ini dari kanan ke kiri full warna bodi dengan ruang terbuka di bagian tengahnya yang di finishing warna black dove. Dan ini ada tampak seluruhan eksterior wajah depan dari Diatu New Sigra 12X Manual 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari Diatu Sigra yang tipe X. Ini dilengkapi dengan mesin bensin 4 silinder DOC dengan teknologi dual VVTi. Di mana dengan mesin ini, Diatu New Sigra tipe X ini, dia memiliki tenaga di 88 PS pada 6.000 RPM, dan torsi maksimal di 11 KGM pada 4.200 RPM. Dan menariknya, kita lihat di sini, untuk yang tipe X juga sudah dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya, kita lihat Dasu New Sigra tipe X. Ini dilengkapi dengan velg standar ya, tapi sudah ada wheel cap-nya atau penutupnya, jadi tampak racing R14 dengan profil band di 175x65. Rim depannya sudah cakram, tapi untuk Sigra semua manual, itu tidak ada yang dilengkapi dengan ABS. Dan di sini menariknya, dia juga ada mudguard untuk roda depan dan roda belakangnya. Dan kita lihat untuk sepionnya, untuk Sigra tipe X ini masih sepion standar ya, covernya warna bodi, tapi pengaturannya masih manual atau belum elektrik ya, jadi masih manual kayak gini. Dan di atas kaca juga ada talang air, depan dan belakang, dengan emblem Sigra di belakangnya. Untuk handle pintunya, ini model tarik ya, warna bodi. Tentunya tidak ada smart entry-nya ya, karena kuncinya masih standar. Dan untuk handle pintu belakangnya juga sama, model tarik warna bodi, dan untuk roda belakangnya, tentunya sama dengan depannya, dan untuk mereman di belakangnya, masih menunjukkan rem yang tromol, dan juga mendapatkan mudguard di bagian belakangnya. Dan ini ada tampak seluruhan, eksterior samping dari Diasu New Sigra 12X Manual 2024. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas di sini, antena juga cukup modern, karena sudah dilengkapi dengan antena model Saffin, atau sirip hue warna bodi ya. Lalu di atas ini sedikit ada tambahan spoiler, walaupun tipis, berwarna black dove, dan kacanya tentunya masih kaca standar ya, ngomongin Sigra ya. Jadi belum anti-embun, tapi sudah dilengkapi dengan wafer belakang. Lalu di tengah ada logo Diasu berwarna chrome, serta ada garnish tambahan ya, ornament berwarna bodi ya, yang cukup tebal, dan untuk Sigra tipe X, dia belum dilengkapi dengan kamera. Dan untuk lampunya, ini modelnya beda dengan yang tipe R-nya, jadi dia hanya ada buletan di kanan-kirinya, di tengahnya tidak ada reflektor tambahan di bagian backdoor-nya ya. Dan untuk di bawah ini, dia juga ada emblem Sigra berwarna chrome X Dual VVT-A ya, dan di kirinya juga ada emblem Astra Diasu berwarna chrome untuk menunjukkan perusahaan perakitan Diasu Sigra ini. Dan di bagian tengah, menariknya sudah ada dua titik sensor ya, walaupun tidak ada kamera, tapi sudah dibantu dengan parkir sensor di bawah ini. Dan untuk bumper bawahnya, ini standar, dia warna bodi, dan sedikit ada alis warna hitamnya di bagian tengahnya. Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior belakang dari Diasu New Sigra 12X Manual 2024. Untuk kuncinya, ini masih kunci standar atau kunci colok, tapi menarik ya, yang Sigra tipe X sudah dilengkapi dengan remote, baik cadangannya ataupun utamanya, jadi ada dua remote kayak gini. Jadi karena spionnya juga masih standar, teman-teman, kalau kita kunci, hanya bunyi alarm aja, begitu pula saat kita buka kuncinya. Jadi teman-teman, kalau mau buka kunci-kunci-kunci-nya, selalu dari remote-nya. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk blur di depannya, kita lihat di sini, di dominasi full warna hitam, termasuk handle pintunya juga warna hitam, ada tombol power window auto di bagian drivernya ya, untuk down-nya, ada laci kecil di bagian atas ini, dan di bawah, dia juga ada speaker untuk pintu kanan-kiri, ada dua cup loader dan door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboard-nya juga full warna hitam, dari kanan ke kiri ya, dan kita lihat di bagian kanan, ada laci kecil di sini, lalu ke sisi AC-nya juga warna hitam full, tidak ada tombol-tombol di bawah ini, di bawahnya dia ada tempat penyimpanan terbuka, dan di paling bawah, dia ada gas, rem, dan kopling ya, karena yang kita bongkar adalah yang manualnya. Dan untuk bahan joknya juga belum ada perubahan, masih bahan full fabric ya, warna hitam dengan bintik-bintik, warna merah-merah dengan motif-motif garis-garis ya, dan untuk pengaturan sadaranya, di sini masih manual, dan sigra dia tidak ada pengaturan ketinggian jok ya, bahkan sampai di tipe tertingginya, dan untuk maju-mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya, ini modelnya 3 spok ya, dan untuk yang tipe X full warna hitam semuanya, tanpa aksen-aksen warna silver, kecuali di tengahnya ada logo deasu berwarna chrome ya, dan menariknya untuk yang tipe X sudah ada airbag ya, di bagian pengemudi, karena sudah ada dual airbag. Dan untuk setirnya, ini dia nggak bisa diatur naik turun, ataupun maju-mundur, jadi fix kayak gini ya, di belakang setir sebelah kanan, ada salah-salah untuk memiliki lampu-lampunya standar, tanpa fog lamp ya, dan di kirinya ada salah-salah untuk memiliki wiper depan, dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin, karena kuncinya colok ya, jadi kita colok lubangnya di sebelah kanan, kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan, kita lihat tampilan dari speedometer-nya masih standar ya, modelnya analog, di kiri untuk RPM, di tengahnya kecepatannya, di kanan dia ada MID juga ya, lumayan ya, ada auto trip, kemudian informasi seperti jam, BBM gitu ya, dan indikator indikator lain, seperti mesin juga ada semuanya. Dan kalau dinyalakan lampunya, ini nyala cahaya warna oran gitu ya, untuk cahaya di malam harinya ya, jadi ya masih belum ada perubahan, tapi ya tidak ketinggalan juga ya, masih terbilang cukup modern juga, untuk di kelas LCGC. Di tengah sudah dilengkapi dengan head unit audio double din ya, tapi ini masih standar atau masih model tape ya, jadi belum bisa nonton video, karena belum layar touchscreen gitu ya, di sini tentunya ada pilihan untuk radio, kemudian ada sambungan ke telepon juga, bisa dari bluetooth, USB gitu ya, secara fitur sebenarnya lumayan gitu ya, tapi sayangnya memang tidak bisa untuk menampilkan video, masih model tape seperti ini. Kemudian kanan kirinya, kisah-kisah utamanya ya, standar dual blower di kanan-kiri, kemudian di bawah audionya ada tombol untuk menyakan lampu azatnya, dan untuk transmisi sigra, dia ada di atas ini ya, ini untuk manualnya 5 percepatan ya, sudah dibungkus kulit di bawahnya, dan kita lihat di sini, dia juga ada untuk modern AC-nya, masih analog juga, masih putar-putar ya, kemudian ada untuk sirkulasi udaranya juga nih, walaupun manual ya, jadi bisa kita atur, untuk udara bersilurasi di dalam aja, atau dari luar ke dalam juga bisa ya, dan keseluruhan di bagian tengahnya ini, dia berwarna full hitam, kemudian di bawahnya ini, dia ada tempat penyimpanan terbuka kecil ya, untuk naruh kartu atau koin-koin di sini, dan secara keseluruhan, ini tampilan dashboardnya, masih full warna hitam ya, secara keseluruhan, tapi masih terbilang untuk kelas LCGC, tergelihat elegan dan sporty, kemudian di depan sini juga ada lancu utamanya, ini cukup besar untuk penyimpanan, di atasnya juga ada airbag untuk penumpang depan, karena sudah ada dual airbag ya, untuk di sisi AC kirinya, dia juga full warna hitam, kemudian kita lihat dari pilar sampai atas plafonnya, ini full warna hitam semuanya ya, karena setelah facelift di 2002-nya, dia masih belum ada perubahan, jadi warna hitam kayak gini ya, di bagian atas di sini ada sun visor, standar ya, tanpa kaca, di sini ada pegangan tangan, di sebelah kirinya, ini masih fix, dan di tengah juga ada lampu cabinnya ya, ini warna kuning ya, dan untuk spion dalamnya juga masih standar, dan di kanan juga ada sun visor, tanpa kaca dan lampu di bagian driver, kemudian pada joknya tentunya sudah ada seatbelt ya, dan menariknya sudah 3 titik kuncian semuanya, kanan-kiri dengan teknologi protensioner dan force limiter ya, di atas jok juga ada headrest, ini masih menyambung atau mode pocong, jadi masih belum ada perubahan juga, dan kita lihat di sini dia juga ada armrest, untuk standaran tangan ya, tentunya kalau jarak jauh tentunya akan membantu, dan untuk rem tangannya dia di sini ya, di bawah modelnya masih tarik, dan di bagian bawah sini juga ada power outlet, dan ada laci terbuka ya, untuk penyimpanan, lalu di bawah sini ada apar, dan satu side carpet alas dengan emblem sigra. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya, kita buka, nah untuk di dordin baris keduanya juga sama kayak depannya, di dominasi warna hitam semuanya ya, termasuk edel pintunya, armrestnya warna hitam, ada laci kecil, kemudian ada tombol power window belakangnya juga, ada tempat penyimpanan juga di atas, tapi di bawah dia hanya ada speaker, tanpa cup holder, tanpa door pocket, kita masuk ke dalam. Nah sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Diatso Nusigra tipe X ya, secara ruang cabin masih tergolong lumayan, di baris keduanya ini ya, dari lutut saya ke depan ini masih jauh, dengan kursi yang sudah saya mundurin, lalu di headroomnya juga masih lumayan, dengan tinggi 167-an, ini masih 9 jari juga gitu ya, kanan kirinya juga ada pegangan tangan ya, kanan kiri fix ya, nggak retrek, di tengahnya ini ada air circulator juga untuk mengembuskan udara depan supaya bisa sampai ke belakang gitu ya, jadi biar nggak terlalu panas juga di belakangnya. Kemudian di sini ada lampu cabin juga, ini warna kuning, dan untuk seatbeltnya, ini kanan kiri sudah 3 titik penguncian ya, jadi standar, tapi untuk tengahnya, di sini masih 2 titik penguncian, standar kayak Diatso, rata-rata 2, tengahnya itu 2 titik penguncian. Lalu di atas jog, dia juga ada headrest, kanan kiri di sini ya, sudah adjustable menariknya, beda sama depannya, tapi disayangkan memang belum ada isofix, tapi di depan ini, dia ada kantong-kantong juga ya, jadi untuk penyimpanannya juga cukup banyak, dan di bawah ini, dia juga ada power off-ride, jadi teman-teman bisa nge-charge dari sini juga. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya, ya pelipatan jog tengahnya, ini cukup simpel, karena sekali jebretan, ini sudah terlipat full kayak gini ya, kita masuk ke dalam. Nah di dalam, untuk baris ketiganya ya begini ya, jadi ya tetap ada baris ketiga, jadi kalau teman-teman rame-rame sama keluarga, tentunya ya bisa angkut semuanya ya, tapi untuk kenyamanannya, kita lihat, di sini sudah nge-press ya, jadi teman-teman nanti bagi dengan baris keduanya juga ya, jadi biar agak longgar gitu ya, tapi sedikit disayangkan memang untuk yang tipe X, ini belum ada headrest ya, jadi nggak ada sandaran kepalanya, tapi sudah diungkapi seatbelt, di sini kanan-kiri, tapi hanya dua titik penguncian untuk di baris ketiganya ya, dan di kanan-kirinya, di sini menarik karena ada tempat-tempat penyamanan, cup holder, laci-laci terbuka, kanan-kiri ada semuanya, dan di bagian atas, ini tidak ada pegangan tangan untuk di baris ketiganya ya, jadi ya kurang lebih, yang penting bisa rame-rame aja gitu ya, kalau untuk kenyamanannya mungkin hanya biasa aja gitu. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya, untuk membuka bagasi ini manual ya, tentunya hidrolik kayak gini, dan kita lihat standar bagasi mobil 3 baris, apalagi LCGC, nggak terlalu luas, tapi ya lumayan, masih ada tempat penyimpanan bagasi seperti ini ya, dan menariknya, di sini sudah mendapatkan kargonet nih, kalau beli di Atsu, tipe apapun, selalu dapat kargonet kayak gini, jadi kalau buat naruh barang-barang yang kecil, supaya nggak mudah berantakan gitu ya, dan kalau teman-teman perlu bagasi yang lebih gede, ini jok baris ketiganya bisa dilipat juga, dan pelipatannya, ini dia harus 2 kali kerja, sandaranya dulu, baru kita dorong ke depan ya, jadi dia tidak rata dengan lantai, dan 100% nggak bisa setengah-setengah kayak gini. Oke, jadi untuk pembahasan bagasi seperti ini aja, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membuka spek, dan juga fitur-fitur lengkap, dari Diatu New Sigra 12X Manual 2024, jadi teman-teman sudah lihat sendiri, memang belum ada perubahan, di tahun 2024 ini, jadi masih sama, kira-kira menurut teman-teman, gimana? Lebih worth it? Atau masih sama aja? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah ya, nah buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Diatu New Sigra ini, ataupun Diatu Tipu-Tipu lainnya, teman-teman jangan lupa langsung hubungin ke Elvina, nomernya ada di bawah ya, jadi kalau mau konsultasi hitungan kredit, atau bahkan mau janjian tercipt, nanti akan dibantu semua sama ke Elvina. Nah, cukup sekian untuk video kali ini, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras, saya Elvina, pamit dan duduk-duduk, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!